Yang jelas saya gak membuka, gak menutup pintu siapapun di Jakarta Timur kita akan bantu. Pada saat ini kita belajar online, pada saat ini kita akan bantu. Jadi ya tinggal ngebagain, kepada setiap hari kampung, sekolah dan sekolahnya pun gak nyampai sehari-hari dari sana. Ada tantangannya gak sih? Tantangan sih, jadi ada untuk itu, untuk bersiapannya, jadi untuk mendapatkan pengamatan dari sini, tantangannya. Saya belajar tentang berusaha, kalau untuk pembelajaran biasa, ya Alhamdulillah, teman-teman, 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 teman-teman. Saya belajar tentang berusaha, ya Alhamdulillah, teman-teman, 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 teman-teman. Ibaratnya kalau kalau misalkan sekolah sendiri, kita lanjutkan ke Jendang Kepulian, apa yang ada di? Kalau memang dia punya potensi untuk maju, kita kan dukung, pasti lah. Dan orang-orang, kita dukung, tapi gak punya potensi maju. Tapi gak bisa, gak bisa, gak punya apa, usaha gitu. Kalau memang nilainya bagus, nilainya oke, ya saya kira kita akan bahas. Karena pendidikan wajah, jadi kita bahas. Ya, karena ada biasiswa khusus, siapa buat gitu? Tidak, tapi saya punya bahas, di sebelahnya, bahas nasib juga, saya bisa bantu, juga CSR. Saya juga punya guru-guru paut yang disolahkan, kalau ini ada 100-200 biasiswa S1. Karena mereka, dengan syarat, terlalu usah mengabdi kepada paut-paut kita yang ada di Jakarta Timur. Yang jelas, saya gak membuka, gak menutup pintu siapapun di Jakarta Timur, kita akan bantu. Karena Anda lihat, di bakaran rumah saya baru. Terutama lagi, ini pendidikan yang harus panjang ceritanya untuk pendidikan mereka. Bagaimana kita mengurangi kejahatan sosial dengan pendidikan tadi. Biasanya kalau mereka kurang pendidikan, pasti kalau pikir udah pendek aja kan. Bagaimana kita dapat uang, dapatkan segalanya. Tapi kalau ada punya pendidikan, punya kahlian, punya sendirian, pemampuan, pemikiran udah beda lagi. Harapkan seperti itu bagaimana di Jakarta Timur, mengurangi kemampuran dengan beri kesempatan kerja, atau maksud tadi saya sampaikan, berikan pendidikan paket A, B, C. Setelah itu, kita upayakan lagi, usahaan-perusahaan, Jakarta Timur bisa menerima mereka, sesuai dengan bidang ilmunya. Diko, berarti ini hadiah untuk mama juga ya? Kurang lebih seperti itu. Surpris, dia mau diam-diam, dia pulang, kasih tau mama, nyalah, dia sudah setengah. Ini Surpris gitu? Ya, iya. Seperti itu lah. Kamu pengen buka usaha apa sih, Tiko? Sebenarnya sih, itu juga belum dipikirkan sama itu, cuma dari beberapa waktu terakhir, ada beberapa modal yang berpikirkan, yang mungkin nanti kita depannya mau usaha, yang usahanya perlu berpikirkan. Di rumah sih, alhamdulillah, kondisinya udah seperti manusia, orang mama pada umumnya, kondisinya lebih stabil secara mental, ya fisiknya juga, alhamdulillah, lebih stabil. Berbanding di rumah sakit, ya mungkin dengan tekanan obat, jadi fisiknya udah berpikir. Tapi alhamdulillah, tidaknya pertembangannya jauh lebih besar, dibanding seperti boku mas. Masih ada perawatan khususnya sih, mau mau obat-obat itu? Obat itu terus-menerus, akan berjangka, jadi enam vitamin yang harus diberikan terus-menerus, yang ada kontrol, jadwal kontrolnya setiap sebulan sekarang. Karena kali reaksi mama melihat rumah sudah rapi, mungkin tersebut berkondisinya, atau mungkin bisa melihat mama lagi, yang harusnya berpikir. Reaksi mama pada saat pulang sih, seperti biasa, ada respon negatif, alhamdulillah positif. Lebih cepat beradapasi sih mama lagi, dengan kondisi yang baru. Karena memang kan sebenarnya rumah gak ada perubahan secara banyak, ya hanya agak remaja anaknya. Jadi memang rumah itu gak ada perubahan, jadi mama bisa menerima dengan cepat. Kalau pihak dari keluarga ayah sendiri, gimana? Seperti sudah meminjamu lagi? Sampai saat ini masih berumur, baik-baik saja. Sudah, dilihat kamu, kebicaraan sudah sendiri. Itu mungkin nanti ada rencana silatkan, cuma mungkin harus belum dijakul lagi.